Intro Hadirin sekalian, selamat datang di Arena Sang Juara Dimana dua tim akan berkompetisi untuk memperrebutkan gelar makhluk terbesar di bumi Di sudut biru, ada makhluk hidup tertua di dunia Dinosaurus Di sudut merah, ada hewan-hewan zaman modern Dan pemenangnya adalah yang terbesar Ronde pertama, dimulai dengan duel antara dua binatang herbivore Hewan darah terbesar saat ini memasuki arena Gajah Afrika Beratnya mencapai 6-12 ton Gajah Afrika lebih berat daripada jangkar kapal pesiar Dan 5 kali lebih berat daripada jerapa Hewan tertinggi di bumi Tapi tetap saja, gajah akan kalah jika dibandingkan dengan Argentinosaurus Dinosaurus herbivore terbesar di dunia Dengan panjang lebih dari 37 meter dan berat 90 ton Raksasa ini sama dengan setengah lapangan baseball Dan beratnya sama dengan 3 kali berat kereta bawah tanah 1-0 untuk periode prasejarah Ronde dua Bertarungan antar predator Predator darah terbesar di zaman modern adalah beruang kutub Dipercaya bahwa di bumi, beruang kutub tidak memiliki musuh di kalangan hewan Dan rekor terberat hewan ini mencapai 1 ton Ini sama dengan berat sebuah mobil Tapi bahkan dengan ukuran sebesar itu Beruang kutub kalah dari Spinosaurus Hewan ini dianggap sebagai predator darah terbesar yang pernah hidup di planet ini Panjangnya mencapai 15 meter Kira-kira sama dengan dua bus merah London Dan bobotnya 7 kali lebih berat dari beruang kutub 2-0 untuk dinosaurus Namun sebahaya dan sebesar apapun hewan darat Ukurannya masih jauh lebih kecil daripada hewan-hewan yang hidup di laut dan samudera Ronde 3 Mari kita mulai dari hewan dengan ukuran 2,5 meter Hmm, setara dengan sekitar tinggi 4 orang Oh, tidak Ini setinggi pohon natal buatan Sepertinya memang tidak terlalu besar Jika ini bukan merupakan tinggi dari serangga artropoda di bumi Kalah jengking laut Sekitar 460 juta tahun lalu Hewan besar yang menyerupai serangga antariksa ini Hidup di perairan dangkal dan menakutkan bagi mamalia laut Predator ini dipercaya sebagai keluarga jauh dari semua jenis kalah jengking Sementara itu tidak ada serangga modern yang bisa menandingi hewan ini Dan yey, aku senang mendengarnya Weta rasasa pun akan kalah Kumbang seperti jangkrik yang agak lebih kecil dari telapak tangan manusia ini Tidak akan bisa menandingi kalah jengking laut 3-0 Dan lagi-lagi hewan prasejarah menang Ronde 4 Predator laut Predator laut terbesar yang pernah hidup adalah Sastasaurus Hewan ini hidup 235 juta tahun lalu Dan panjangnya mencapai 20 meter Wow, itu sama dengan panjang arena bowling Dan berat hewan ini mencapai 20 ton Hampir sama dengan berat superjet modern Tetap saja, dinosaurus kuno ini kalah jauh Dibandingkan dengan hewan laut modern Paus kepala kota Beratnya sama dengan 50 kali berat sapi Dan hampir 3 kali lebih panjang daripada Sastasaurus 3-1 Hewan modern masih kalah jauh Ronde 5 Sekarang, dari kedalaman laut Mari beralih ke udara Burung terbesar hingga saat ini adalah Albatros Rentang sayapnya sepanjang 3,5 meter Hampir sama dengan panjang mobil kumbang Tapi sayangnya, Albatros tidak dapat menyaiki nenek moyangnya Burung Argentavis Yang hidup 5-8 juta tahun lalu Panjang sayapnya mencapai 6 meter Dan itu hampir sama dengan 2 buah mobil kumbang Albatros, maaf Tapi kamu tak mungkin menang 4-1 Untuk hewan prasejarah Sepertinya hewan yang masih hidup saat ini Tak punya kesempatan memenangkan pertarungan ini Tapi tunggu Sekarang, hewan terbesar yang pernah hidup di bumi hadir di arena Ukurannya sama dengan bangunan 9 tingkat Dan berat lidahnya saja Sama dengan berat gajah Afrika Betina Hewan ini bukanlah jenis dinosaurus kuno Tapi merupakan hewan laut modern Pemenang gelar hewan terbesar di bumi adalah Paus Biru Hidup Raja Oke, mari kita cari tahu Bisakah hewan darat mencapai ukuran sebesar dinosaurus? Mungkinkah suatu saat nanti Apapun itu alasannya Mamalia akan menjadi sebesar Godzilla Atau Kraken misalnya Bahkan jika hewan sebesar itu tiba-tiba muncul Percayalah Mereka tidak akan bisa menghancurkan kota Seperti yang terlihat di berbagai film Akan ku jelaskan alasannya beberapa menit lagi Tapi sebelumnya Ayo kita bahas dulu mengenai hewan laut raksasa Tidak seperti di darat Samudera lebih berpeluang menjadi tempat tinggal hewan raksasa Ada beberapa teori yang menerangkan hal ini Temperatur yang lebih rendah di laut Memperlambat metabolisme Semakin lambat metabolismenya Semakin besar pula akumulasinya Secara teoritis Jika kehidupan laut diberi zona aman Dan asupan makanan sepanjang masa Maka hewan laut akan tumbuh dengan ukuran yang sangat besar Buktinya Paus Mungkin semua orang mengetahui tentang paus Tapi bagaimana dengan monster laut yang sesungguhnya? Hampir semua pelaut pernah menakut-nakuti sesamanya Dengan cerita mengenai Kraken sejak zaman dahulu Dan parahnya Cerita ini memang benar adanya Sejak abad ke-17 Terdapat banyak penampakan Kraken Yang tercatat di seluruh dunia Para ilmuwan modern memberinya nama yang lebih saintifik Yaitu Architeuthis Informasi mengenai hewan ini tidak terbatas pada catatan berabad-abad yang lalu Misalnya, pada 2007 Cumi-cumi berukuran 9 meter tertangkap di perairan Antartika Hampir selebar satu huruf pada tulisan Hollywood di California Dan beratnya mencapai setengah ton Oh, kira-kira sedikit lebih besar daripada zebra Foto-foto monster ini mudah dicari di internet Tapi hewan ini bahkan ukurannya masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan Kraken Di wilayah Segitiga Bermuda Tepatnya di dasar samudranya Terdapat cumi-cumi yang memangsa dua hewan terbesar di bumi Paus dan Paus Kepala Kotak Panjang Kraken yang hidup di Bermuda mencapai 50 meter Setinggi Art de Triumph di Paris Jadi wajar saja, banyak kapal yang menghilang di Segitiga Bermuda Dan karena pengetahuan mengenai samudera hanya 5% dari total luas samudera di bumi Cukup mungkin sesuatu yang sangat besar dan mengerikan hidup di kedalamannya Mari menjauh sebisa mungkin dari tempat-tempat ini dan menuju daratan Seperti yang sudah kukatakan Jika organisme diberi area yang aman dan lingkungan dengan makanan tak terbatas Kemudian karena proses evolusi, Godzilla sungguhan mungkin saja muncul Tapi ini tidak terjadi di daratan karena semua hewan memiliki kerangka Kekuatan tulang dan sendinya terbatas Bahkan tulang dinosaurus terbesar tidak benar-benar kuat Karena gravitasi, hewan-hewan ini sulit bergerak Gerakannya lambat dan ini tidak baik jika terdapat banyak predator di sekitarnya Ukuran sebesar itu tidak akan membantu Justru membuat dinosaurus tidak dapat bertahan Tapi kerangka bukanlah satu-satunya masalah yang dimiliki oleh hewan raksasa Masalah lainnya, beban berat pada jantung dan tekanan darah yang tinggi Baru-baru ini, para ilmuwan menyimpulkan Semakin berat dinosaurus, suhu tubuhnya akan semakin meningkat Misalnya, dinosaurus seberat 40 ton memiliki suhu tubuh mencapai 48 derajat celcius Dan ini hampir mencapai batas aman organisme hidup Jadi, jika Godzilla merangkak keluar dari kedalaman samudera Percayalah, makhluk ini tidak akan bisa menghancurkan kota Dia akan malas melakukannya Godzilla lebih memilih mencari pulau tak berpenghuni untuk hidup Dan berjemur di sana sepanjang sisa hidupnya Berburu dari waktu ke waktu Tapi tahukah kamu, secara hipotetis Beberapa hewan bisa berubah menjadi raksasa Ha! Pasti kamu tidak menyukainya Karena hewan yang kumaksud adalah serangga Seperti yang sudah kesebutkan Tulang di dalam tubuh hewan tidak dapat menahan beban berat Tapi struktur tubuh sebagian besar serangga benar-benar berbeda Anehnya, tubuh serangga ditutupi oleh kerangka Sementara jaringan yang lembut berada di dalamnya Beberapa serangga mampu mengganti kulit luarnya saat bagian tubuh lunaknya tumbuh Lalu, dengan tubuh baru yang lebih besar Kerangka baru yang lebih kuat pun terbentuk Secara teoretis, pergantian kerangka ini dapat terjadi berkali-kali Hingga kumbang bisa tumbuh menjadi sebesar pesawat terbang Tapi sayangnya, ini mustahil Karena pertumbuhan serangga terhalang oleh habitat Dan kondisi lingkungannya yang berbahaya dan keras Maaf ya serangga, tidak bermaksud mengolok-olok Tapi kuharap akan tetap seperti ini Dan berbicara tentang makhluk hidup terbesar di planet ini Harus kesebutkan juga pohon tertinggi di dunia Namanya pohon Hyperion Ini merupakan pohon Sequoia Sempervirens Tingginya mencapai 115,5 meter Pohon ini 22,5 meter lebih tinggi daripada patung Liberty Dan hampir setinggi bangunan 38 lantai Bisa dikatakan, King Kong dapat dengan mudah memanjat pohon seperti ini Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini Klik tombol suka di video ini Lalu bagikan pada teman-temanmu Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton Klik saja video di salah satu sisi layar Dan ingat, tetaplah di Sisi Terang Kehidupan